Yang ku paling inget kalau momen ulang tahun, ini aku dulu ya setelah itu kau ya Aku dibeliin motor sama ibu, tiba-tiba, itu surprise Iya bro Fiction, yang kau jual Ilang! Kau jual! Ilang! Jujur kau jual! Ilang! Beda! Ini bener Aku santek lah, kemudian ku jujur lagi Eh, gini ya, kemarin lebaran aku di Padang Kau tau password buka kunci rumahku? Iya kan, kok masuk, baju, the smurf gua, siapa yang bawa? Ada baju Aku? Aku bawa, itu baru sekali pake 5, 4, 3, 2, 1, close the door Bagaimana Tio? Bagaimana Bang Pras, hari ini Bang Pras? Ya aman Kok-kok disini Tio? Barang-barang close the door dia ada-ada aja Ya Allah Diundang lagi si Tio ini Iya, aduh Mungkin karena kau di PYOK kemarin sampai 5 juta yang nonton Serius? Ah, pantai tiap hari kau lihat Baru satu itu tayangan Youtubenya ya, tiap hari ngeliatin Tiap hari Pras, sudah 4,3 Akhirnya kau diajak reuni sama teman-teman kau, ya kan? Alhamdulillah diajak Yang sebelumnya tidak dianggap Tidak dianggap Gara-gara 5 juta Tiba-tiba, Dang mau bareng gak? Dang mau bareng gak? Iya Kok, kok Dang? Aku kan panggilnya Padang Oh, kalau dipanggil Padang? SMA aku dipanggil Padang Karena aku kan sekolah di Bogor Iya Dari Padang dan dipanggil Padang Dari Bengkulu dipanggil Bengkulu Pokoknya nyebut nama daerah Kalau dari Papua? Pace Oh Pace, bukan Puh Oh, beda lagi Iya Aku senang lah Tio Alhamdulillah juga nih Semenjak PWK Mungkin teman-teman nonton yang di PWK Itu Tio masih jadi Apa ya Tukang Papin Blok Mandor Oh, Mandor Mandor Papin Blok Aku kira tadi ini di Puffing loh Soalnya ada batu-bata gitu disini ya Sampai liat-liatin ukuran Itu ada bata-bata Iya Itu ukuran berapa Tio? Kalau itu 20x20 Berapa duit satuannya Tio? Kalau batu-bata 15 ribu Aduh Aduh, rindu aku panas-panasan Sekarang udah di AC Tio sekarang tau gak sih Dia perawatan Aduh Aku pake skincare katanya Itu kan skincare karena dari kau juga kan Jadi Pras ini waktu itu pergi ke Mana kita waktu itu bang? Mask Glow Iya Terus dapet banyak Aku liat kan Wah boleh juga nih bang Bang Satu ya bang Satu pack Semuanya Iya, iya Nggak itu yang mau gue tanya Terus apa lagi? Nggak itu yang mau gue tanya Dengan 5 juta Dapet viewer tuh Katanya kok Star Syndrome Terus pindah ke Jakarta Enggak lah Udah dari Januari kemarin Oh Januari kemarin Jadi sebelum Januari aku udah Star Syndrome Sampai kadang Sampai kadang Aduh job mana yang akan dipilih nih ya Masih banyak lah ya sebenernya cerita kecil kita yang belum keumbar-umbar Iya sih Iya kan Banyak orang yang ngajak lagi ayolah podcast gitu ya Iya betul-betul Ya sudah lah aku podcast kan hari ini Ada beberapa hal yang belum kita ceritakan Hah? Masa iya? Apa yang kau ingat masalah motor Tio? Ya aku jatuh dari motor Pernah juga gara-gara dulu kan SMP dikasih motor sama ibu Motornya baru beli kan Jadi ada temanku yang jago standing Standing Oh standing? Ini belum stupi ya Ini belum stupi ini masih standing Kalau standing tuh gimana ya? Pulang sekolah Padahan kau kan sebesar nih Bisa standing Hei jangan ngeremein Bisa Pas waktu juga sengik Naik Teman dari depan juga udah standing Di sepaknya lah rem aku nih Hah? Rem depan Jadi kan Ditendangnya? Iya gak sengaja dia ngangkat kaki gitu Oh ketendang lah rem kau Iya Terus? Oleh kan Aku jatuh Motor terus Aku ingat Yang remnya patah Bengkok-bengkok Hancur semuanya kan Yang kau pas pulang ngomong Kenapa ya motor ini? Jadi aku waktu itu Langsung bikin skenario gitu Sama temen-temenku Bilang kalau aku lagi santai Tiba-tiba ada orang dari belakang Sud-sud-sud gitu Anak pasar Terus? Terus kan aku jatuh Sepatuku kebetulan robek Alhamdulillahnya aku selamat Yang aku ingat sebenarnya Masalah motor adalah Ibu pingsan gara-gara kita Oh stop Itu mah Bukan-bukannya nih Bukan gara-gara itu Itu gara-gara apa ya? Itu kan gara-gara kau injak aku kan Anjing Emang anjing ini orang nih Kau mau pergi main futsal Iya betul Aku lagi nonton Kan kita udah dikasih Nggak kau main PS Oh iya main PS Kita kan udah dikasih motor satu-satu Aku kau motor Satria Aku motor Mio kan Perlu pula aku sebut-sebutin Satria Oh iya Itu aku kayak lagu Madura tuh Motor memos Motor Satria Oh iya Nah terus kau mau Pergi main futsal Yo ikut yo Eh kok ikut sih kau Awalnya ngajak aku dulu kan Enggak aku langsung pinjam Enggak ngajak aku dulu Oh iya Yo ikutlah sama aku main futsal Tapi nek motor kau aja Oh Ikut kau Gitu aja kau jawabkan Karena kan aku gak boleh main sama kau Kau kan ada tanggung air kan disini kau tuh Iya kan Gak boleh dia sambil tiduran main PS Tio Pinjem lah motor Tio Ya udah gue lewat Tio Sebentar paling dua jam Enggak aku bilang Enggak Enggak Macem-macem-macem kau Mau detes Yang gancur tuh ibu kita Iya Kita berantem depan teras Sampai keluar Sampai keluar rumah Bakbuk bakbuk Ibu tiba-tiba Udahlah anak Udahlah Terus dia pingser Setelah lagi berantem Dok, 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 dok Langsung berhenti Kita tolong berdua-dua ya Bangunin ibu dulu Baru lanjut lagi Tio, Tio Abis pikir aku Tio Dengan kejadian kau dulu Terus kau sekarang di Jakarta Happy keluarga kau Tio Wah Alhamdulillah Kean keponakan ku ada happy Akhirnya ke Jakarta Alhamdulillah Gak jadi dia Ngomong Indomie lagi ya Oh Kalau enggak Dapetnya pantau Oh disini dia belugwe ya Iya belugwe Homeschooling car Kayak gitu udah tau dia Biasa auto Oh auto Kalau mobil tuh auto ya Kalau motor Onda Ya mahal Ada aja onda Itu lah Tio Gimana rasanya ya Sekarang hidup di Jakarta Ya gue Seminja Udah di Jakarta Ini kayak gini lah ya Iya 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 Bola balik gue ke Tebet Jalan-jalan aja gue pokoknya Abis pikir Sudah sering diundang tema juga Tema Indonesia juga Sering undang kau Iya kan Terima kasih tuh Bang Pras Iya 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 Tapi itu semua kan karena Bang Pras juga Yang undang Kau yang awalnya kan Yo mau kau di PWK Oh no 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 Karena aku takut kali Pras Setiap ketemu kamera Selalu dingin Ini juga masih dingin Iya Uuh basah tangan koyo Basah tangan koyo Dari semalam Pras Aduh Apa deh ya Tau gak si Tio dari semalam Aduh Aduh Aku gak tau Apakah bisa lebih lucu Daripada PWK Apa Pras Apa yang akan kau tanya Pras Lucu kali Apa yang mau ku tanya Terserah kulah Karena kan aku takut aja gitu Pras Aku cuma ini yang mau ku bilang Kan kau sekarang sama aku di Jakarta Setiap hari Kau turunin lah berat badanku sedikit Loh kan udah Yo Kau kan di alam bawah sadar kau Kan aku yang sering memperhatikan kau tidur Kau tidur begini yo Itu masih oke ya Yang kasian tuh ngorok kayak gini Iya kan yo Dia aja sendiri sering kaget Kau terdengar sama kau ngorok kau Tio Suka terdengar Kau suka gini yo Siapa tuh Iya yo Napas aku susah banget Napas kau ya Karena napas kalau ditahan aku mati Iya kan Iya lah Kau nak napas mati lah kau Kau nak pulang lebaran juga Iya Karena kan lebaran kemarin udah di Padang Mana dah Tahun kemarin aku di Padang loh Tahun lalu Yang tahun ini kan kau enggak kan Iya kan baru di Jakarta Januari kemarin Sedih lah Karena kan aku biasanya Lebaran tuh selalu di Padang kan Tapi Gak apa-apa Itulah yang namanya pernikahan Kita harus bisa Pilah memilah Dan memilih memilih Ya Dan pada intinya Kita ngalah Untuk Tidur Bacot apa Sekarang Aku Aku karena ngobrol sama kau ya Aku harus mencari kan namanya Iya Baru keingat yang sama aku Apa tuh Coba kau ginikan jari kau Tio Oh Jarinya panjang Jempolnya Cacat Panjang sebelah Ini kan Ya masa lupa sih Ini cacat sama Bang Pras Tapi 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 sebenarnya Enggak Enggak hanya jempol aja Banyak banget Iya enggak Bang Banyak banget Apalagi Kalau jempol tuh jepit ya Ini kejepit Putus Hampir putus kukunya Iya ini Jadi main dorong-dorongan Main dorong-dorongan pintu kan Tio Iya Terus gue dorong Tapi kayak ada hambatan gitu Pernah enggak sih Kalau ke Kehalang kain atau apa Pintu itu kan Kayak berasa gitu Tapi gue berasa kayak Kayaknya ini bantal atau apa Dih Kuprak gitu Terus kuku kau tuh Ada di pintu tuh Iya tinggal dia Bang Pras Tinggal dia Tio Terus dia begini Berapa jaitan itu Tio Ini waktu itu tujuh Ini dia akan bekas jaitan Kok ada-ada aja kejadian kok ya Jari putus Tangan patah Tangan patah Kepala bocor Kepala bocor juga ya Kepala bocor Itu gara-gara apa Pacu lari Pacu lari Lomba lari lah kita ya Iya lomba lari Lomba lari dari kita berdua aja Iya Gimana ceritanya Jadi itu kan kita waktu Ngaji ya Kita ngaji Pas pulang Jadi aku tuh udah Janjiin sama Bang Pras ya Sampai rumah dia yang juara gitu Aku merasanya udah Wah duluan nih Kok merasa kau yang duluan Aku yang merasa duluan Karena aku gak ada Ngeliat kau Lewat aja depan kelas kau kan Kita kan beda Kelas aku rikro Tiga kau dua Terus Ya lari ya kan Lari-lari Liat belakang terus aku Saking semangat Liat belakang terus Depan gak ngeliat lah Di depan ada apa? Vespa Vespa lama tuh ya Vespa lama tapi sebenernya dia jujur ya Dia udah berhenti sebenernya Bang Oh jadi kau yang datang ke Vespa tuh? Iya Dia sudah teriak Awas Tio Awas Tio Terus? Ya enggak Terpaksa lah Kau hantam Kau heading Ya kan gak sengaja Aku pendek kan Liat belakang 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 Pas liat di depan Cipok kan sama lampu Vespa Berdarah Berdarah kening kau ya Berdarah Buat temen-temen tau ya mungkin temen-temen di daerah Purus Kebun ya itu cukup Itu sebenernya cuma kecelakaan doang ya Si Tio nabrak Vespa terus dia berdarah Bukan sampai disitu Masalahnya kakek gua Jakam Kampung Jakam Kampung Viral di kampung kita ya Viral kita di kampung Gara-gara nabrak itu Tio berdarah disini dibawa ke rumah sakit terdekat Klinik-klinik Klinik-klinik terdekat Terus semua orang heboh Cucu dari Salfimar Amir ditabrak motor Kakek gua keluar rumah Tanpa baju Pernah liat negara beling gak sih? Cruz Zero gitu Mampres tengah-tengah itu sama kakek kan? Iya lah Aku udah nyampe duluan Kok Tio gak nyampe-nyampe? Ada orang sampai gemetar Kakek Si Tio berdarah Dia gak bilang Dia gak bilang Tio kecelakaan Tio berdarah Tuh kakek tunggu mama bang Ah panten Wah gila Hampir dihantam orang tuanya Hampir dibunuh bukan dihantam lagi Hampir dibunuh orang yang nabrak Padahal yang salah Tio Ya karena kan aku masih kecil Jadi aku gak pernah merasa salah gitu loh bang Tapi kan berapa tahun setelah itu Sekarang kau di Jakarta Kau katanya mau jadi artis Aduh Aduh Amin bang Kalau emang itu jalannya Iya Ya kalo Kau gak ada teringat ibu kau lagi Tio? Wah setiap malem lah bang Setiap saat juga kadang ingat ibu Aduh jangan basi bulan Ternangis nih Karena kan baru kemarin kita Ulang tahun ibu kan Enggak kau bayangin ya Kau di close the door Gitu ya Aku pun sendiri tidak terbayang Tio Aku duduk di bangkunya om daddy Semua orang nanya itu pasti Seorang anak kampung dari Padang Padang Terus kau duduk disini gitu Kalo ibu kau liat Kau terpikir gak Tio? Ibu pasti liat lah Hah? Emang ibu punya youtube disini? Kau jadi nangis Ya ibu pasti tau lah Liat dari sana bang Apa yang kau rasakan Setelah tidak ada ibu Tio? Wah Ya alhamdulillah Untung ada istri sih Tapi kalo gak ada ibu Itu emang kacau banget sih bang Yang dimana aku selalu ngadu Itu hanya ke ibu Ke ayah juga kan aku takut Kau juga takut Karena papa selalu bilang sama ibu Iya deh kemarin ini kan ibu Pulang tahun nih Iya Itu aku nangis semalam Man itu Kok gak nampak sobatku? Ya gak mungkin lah Aku harus nangis terus Maksudnya ntar orang mikirnya kayak Ah lebay banget Udah lama juga Meninggal Kan bisa juga gak orang mikirnya gitu kan Makanya aku Kurang-kurangin posting ibu Yaudah lah Ingat aja doa Aku juga begitu Aku takut orang Ah ini buat konten aja gitu Iya makanya kayak Makanya aku udah Udah agak gimana gitu Tapi kalo ada ibu Sekarang Langsung dingin nih Kenapa? Ya inget lah Langsung kebayang ibu itu kayak Nangis kau? Ya salah Kok-kok yang nangis? Kau gak sedih? Apa? Ya kalo ibu dateng Takut lah kau Tiba-tiba dateng di pintu nih Tiba-tiba dateng di pintu Hipras Takut-takut Pake gebaya putih Tapi kau pernah mimpin ibu Tapi kau pernah mimpin ibu gak ya? Sering bang Sering itu kayak Udah kau bisa pas ibu lah Jadi nangis dah Iya maksudnya kan dulu Pernah Kau merasa belum membanggakan Baru bangun itu Mimpi ibu yang dimana Mimpinya Aduh Susah banget Mau ngomong Mau nangis dulu Apa mau ngomong dulu nih? Nangis dulu lah Iya jadi kayak Di ruangan Di kamar Ibu ngomong sama ayah Terus aku ada kan Aku mau ngomong sama ibu Tuh lupa gitu Maksudnya kayak Aduh ada ibu nih Kayak Pas bangun tuh kayak Aduh Pasti kau pernah ngerasain kayak gitu Kau pengen menyampaikan sesuatu Tapi gak tersampaikan Bener gak? Bener gak? Iya lagi Iya kan? Aku jujur aku pernah mimpi ibu Terus Aneh banget ya Aku gak tau Tiba-tiba aku minta sesuatu gitu sama ibu Minta laptop aku Maksudku aku punya duit loh Iya iya Di mimpi Iya sumpah Di mimpi Di mimpi Terus aku Aku mau laptop gitu Mau laptop buah Mau laptop buah Kan bisa kita Bahasa orang binangnya Dengan cara komen Terus Tapi ibu gue tuh cuma Lewat-lewat Lewat-lewat Terus tapi tetep Aku tarik yuk Ininya jilbab Dia yang panjang itu Yang selutut itu Kalau dia ngegas Bawa motor Itu kayak Batman dia yuk Tau kan Kok bisa kayak gitu ya Aku gak sempat Ngomong sama ibu Cuman ibu malah kayak Ngeliatin gitu aja Dan pernah waktu itu Malam Tiba-tiba kan Mimpi ibu tuh Paginya kayak Wah Pengen sholat aja Bawaannya bang Karena aku waktu itu Pernah seharian Ya karena Ya itu salah aku lah Karena ada gak sholat Waktu itu Terus tiba-tiba Ingat ibu Terus liat Ada di foto Keluar Foto ibu Sama Makaian kan Yang waktu terakhir dia Kenapa kau Itu Kalau ngomongan ibu Susah bro Susah ya Nangis Wah berat nih Cobain lu Si Tio ngira nih Akan punchline semua Ternyata ini Adalah Eh sorry Pertanyaanku Agak menyinggung Perasaan kau ya Aku minta maaf Sebenernya kan kita Sudah tidak mau Setiap kita ketemu Kita bahas ibu Kau langsung Wah susah Pokoknya Tio ibu gimana Ah enggak enggak Aku mau alkohol Kata aku tadi Ini ada tisu Tio Tenang Disi cepat Ada tisu Cepat dimelap mata kau Nah Jangan nangis-nangis disini Kita mau happy-happy Jadi kan gak enak Diliatin sama Kalau ayah sekarang Aduh ayah lagi Gimana Kau kan Jujur teman-teman Ini adalah adik gue Yang tahu Dari aku batu aja Kau tahu aku lagi kesal Atau apa kan Dia adalah Apa ya Kalau di rumah tuh Ibaratnya AC Di dalam rumah gitu Dia tuh pendingin Dia Dia gak bisa bilang tidak Ke orang tuanya Termasuk ke ayahnya Termasuk ke ibunya Termasuk aku juga Termasuk aku juga Aku minta maaf Kadang aku suka marah-marah Kacamata aku Sekarang kan aku gak pake kacamata Tinggal di PWK Dan kau lupa Kau emang anjing Bajuku tinggal di Net TV Ini kau sudah dua kali SP ya Kau balikin kau Ketapin blog tu lagi Kemudian lu ada yang nanya tadi Ada yang nanya Ada yang nanya Apa yang nanya Bang ukuran yang Hexagon berapa bang Apa Oh Hexagon Ada ukuran Puffing T Hexagon namanya Oh tadi ada yang nanya Ada Gue udah gak kerja anjing Kak Ayah lah Apa yang mau aku sampaikan Kak Ayah Wah untuk Ayah Ya Ayah selalu Semangat lah Ayah Ayah kan lagi sakit tuh Ya ya semenjak Ayah operasi itu Agak sedih aku Pras Sedih ngeliat Ayah kan Kadang Ya kalo pas kau di Jakarta tuh Kadang dia menung aja kan Diem Kenapa ya Sakit perut Terus tiba-tiba tidur Sering diem Ayah tuh Iya Pas kadang aku liat Dia mau curhat juga Tapi dia gak bisa curhat sama aku Pras Dia lebih sama kau kalo sharing Karena kan kalo sama aku Ayah pernah sharing Ini yong ini yong Ayah tuh apa-apa sharing ke kau Nih ya Ayah kan nonton Yang mana Aku bikin tato Kucuk kucuk Si Tio ini selalu menjadi penengah Dan pembawa berita Dan dia selalu mencari momen yang baik Iya lah Kayak gini ya Tio ini jagonya gini Gue lagi happy-happy Seneng misalnya Shooting-shootingan tuh Kelar jam 7 sore lah ya Gue jam 8 tuh bisa main game dan segala macem Gue happy Terus tiba-tiba Aku mau ngomong sama kau Ini rokok Ini rokok Bakarlah dulu Kau bilang gitu kan Bakarlah dulu Ayah tadi nelfonku Gimana ayah ngomongnya Ya jadi kan tadi ayah nelfon nih bang Ya gitu lah Maksudnya tentang Nama tato lagi ya bang Ya aku tuh Pura-pura gak tau kan Yang mana ya Aku bilang Tio ini selalu ditutupinnya abang kan Nggak serius ya Karena nanti sibuk Nggak terperhatikan Itu kan Ditambahnya lagi Angka 10 Ya itu tuh Terus Ya mungkin itu tato Untuk ininya ya Oh Tanggal lahirnya ya Janganlah kayak gitu Abang ini ibunya aja yang dianggap Terus Ayahnya gak pernah dianggapnya Makanya aku bilang Eh gak gitu ya Aku bilang Dia bilang gitu Iya Terus Gimana mau ayah Aku selalu nanya ke ayah kayak gitu Nggak lah Ayahku nomor 1 lah Ya pastilah Iya kan Kalau aku udah bisa Nangis-nangis lagi Ya bisa ya Udah habis air mataku Wah Tapi kalau aku orang tua Pasti Iya ya Aku juga begitu Aku juga sedih dengan Kondisi ayah yang lagi sakit Mari kita semangatin aja sekarang Terapinya jangan lupa pak bos Betul ya Semangat terus ya Betul Jadi jangan tangan ini aja pak bos Karena Karena yang ke gym Maksud gue nge gym Anjir Maksud gue nge gym Iya kan Jangan ini aja Ini juga kan sebelah kiri yang kena kan Iya ganti-gantian lah Habis air Iya Aku kan dapat Dapat kabarnya ayah Males Ini olahraga Gitu kan Iya Udah kayak Males-malesan lah Harusnya dia kan rutin terapinya Iya Sekarang udah jarang Makanya kau harus sering telepon bros Aku nelfon Ini aku telepon ya Oh iya maksudnya Ini aku telepon ya Kau jangan Jangan kau cerita Jangan kau bilang Aku tidak dekat dengan ayahku Oh dekat lah Aku nelfon Setiap Dua hari sekali Kadang ada aku telepon Nah ini aku telepon ya Semoga Semoga masuk ya Tapi ini jaringannya agak Kucuk-kucuk disini Ayah Kita lagi di Close the door Ayah Lagi live nih Lagi live Lagi live Nah Membahas tentang Ayah Dan membahas tentang Abang bikin tato baru Sudah nanti abang telepon saja ya Aduh Aduh Gimana ya Gue sama bokap gue tuh Kayak Emang ayah Gimana ya Ayah tuh emang Beda lah Kehidupannya sama aku Tapi kan niatku tetap baik Untuk keluarga Gitu Gapak ngomong-ngomong aja Ngomong aja Nangis-ngis Disini gak usah ditahan-tahan Ngomong keluarin aja Terus Bang Bras Iya maksudku Ya aku tau Permasalahan kemarin Ada Aku bikin tato ini Mungkin ya Ini kan 10 Ini bukan 10 Juni 10 itu Ini 10 November Ulang tahun ayah 10 November Oh berarti untuk ayah Itu berkilahku Hehehe Ya gitu lah Aku tuh Ya tujuanku sama Sama-sama ayah Mungkin sama-sama bikin bahagia Karena kau mirip Biasanya yang mirip nih Selalu dia Bermusuhan gitu Tapi padahal sayang Betul gak sih? Iya Iya kan? Sayang kan? Aku gak enak Kalau ayah ada apa-apa Langsung aja cerita ke aku Aku juga terima kasih lah Sama kau Ya karena kan kau Ayah tau karakter kau Karena karakter kau sama Karakter kau yuk Aku yang gak Yang heran tuh Karakter kau Kenapa ayah Ibu Ayah tuh suka ngomong Eh Ah Udah lah Tio tuh Taroklah di tempatnya Jangan ditekan-tekan kali Mentalnya gak sekuat abang Ah Masa iya Iya Tio Ayah tuh Jangan mau marahin dia Sesayang itu sama ayah Kau Kesal aku sama kau Itu karena aku penyakitan kali ya Ah Itu aja alasan kau terus Jadi dia pernah hernia Umur 3 tahun Terus suka Suka setep-setep Sekarang gak pernah aku setep Bangunin dong Gara-gara itu mungkin dulu Tio Aku kan emang gak bisa dulu Emang Hampir mati kan sering Iya hampir mati kau sering Tio Karena kau semuanya Iya aku masih inget kali Aku pertama kali ngajarin kau Nek sepeda Tio Aduh Tapi itu momen yang gak bisa aku lupain Bang Iya Air got Iya kau masuk ke dalam got ya Eh sorry Tio sumpah Tapi lucu Jadi aku ngajarin kau bawa sepeda Ngayuh Aku belum ngajarin nge-rem Nge-rem Harusnya kan Kasih tau dulu Ini rem kiri Ini rem kanan Iya 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 Ini berdiriin adek Iya Dorong 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 Terus Tio Terus Tio Makin kencang lah aku kan Nah makin kencang Makin kencang gak bisa nge-rem Untuk gak mati Masuk ke dalam Masuk ke got Aku masih inget waktu kau nangis Wah Itu tuh air got di dalam mulut kau Hitam lagi Masuk ikan-ikan yang pernah aku kasih makan Tio Ya masuk lah orang disana semua Gimana sih Gitu teman teman ya Udah lah aku ceritain aja lah Si Tio tuh pernah makan Mungkin kalian pernah tau ada got-got kecil itu Terus ada ikan-ikan kecil yang berkelompok gitu Anjir Tio makan itu mentah-mentah Aku suruh Kenapa kau mau Tio Yang namanya juga adek Yang sampai sekarang pun aku Apapun yang kau suruh Percaya aku Kau bikin-bikin sedih terus Kau drama Keluarga kita tuh udah drama Maksudnya Kau gak keluarga kita tuh banyak drama Aku capek Tapi kan Sumpah aku capek Drama semua Ada abis-abis drama di keluarga kita Tapi kan emang kau yang nyuruh kan Iya lah Sunat aja berdarah Sunat berdarah Gara-gara dia baru turun mobil Di depan rumah banyak orang main bola Terus dia Aku baru sunat Aku baru sunat Masuk dia ke dalam Aku lah setelah tuh masuk Kuliat ada tetes-tetes darah disitu Tio Dan itu darah kau Kuliat ya Kemarin terakhir Kau kau mandi ada kau minta andu Masih kuliat Tutut kau tuh Wih jelek kali Tio Tutut kau tuh begini Tio Asli lah Tio Sumpah Itu kena dimodif Tadi kan Iya yuk tadinya begini doa yuk Aduh Iya kau Kau cukup unik lah Di dalam rumah itu Makan Luar biasa Harus sampai muntah Dan segala macam Gila Tio ini Kalo gak sampai sini gak muntah Termasuk anak kau ya Ya si Kian ya Penakan ku ya Turun sama Kian bang Sumpah anaknya juga begitu Gak boleh Gak boleh Dan gak suka Kalo tidak memegang apa-apa Di tangannya Anak Tio Megang roti Tiba-tiba kalo diambil Sama Tio Sama kali sama kau kecil Kadang aku kaget juga loh itu Kuat makan dia Iya kadang-kadang kau makan terus lah Gak juga Aku di rumah gak suka makan Kau di rumah gak suka makan Ngemil ya Bohong Ngemil aja paling Kalo makan tuh aku ngurang-ngurangin Karena kan Aku mau nanya Tio Apa tuh Jok jujur Tio Apa nih Kau Kan udah seminggu di rumahku Iya Dua hari yang lalu Aku mendengar kau mengunci pintu atas Kamar kau Yang sebelum gak pernah aku kunci Kau coli Gak 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 Kau udah tau Aku udah dekat tangga Aku belum cerita ke siapa-siapa lagi nih Aku mau minta rokok Aku naik tangga Pas masuk pintu Cek Clek Kan aku udah enak mengganggu Iya kan Kau udah seminggu Makanya hari ini ku bebaskan pulang dari close the door Ini hari Jumat ya Kau harus pulang Kau harus pulang Lightboy masih penuh kuliah kemarin Merah muka kau kan Kenapa Kenapa pertanyaanku Kau mandinya di kamar bawah Eh di lantai bawah Iya kan Tapi beraknya harus di atas Kenapa emang Tapi Emang iya ya Hah Emang iya Iya ku ada tau Indah istrinya Tolong nanti malam di servis nih Kacau nih Abis lepohiku Aduh Biasa lah Kasih lah gerakan-gerakan Kalo kau minta pulang Untuk Tio Bang Bras Aku pulang ya Ngapain kau pulang Tio Cepat kali kau pulang Kasih gerakannya Tio Gerakan gocak Gerakan gocak dia Dia gak ngomong Astaga Dia gak ngomong Bras Gua pulang ya Aduh gak apa-apa lah Yang orang sudah menikah Tio Mau nambah anak rencana Tio Insya Allah Rencana Rencana Baru rencana Kapan Nantilah Tunggu setahun dulu disini Katanya mau membeli mobil disini Aduh Insya Allah Happy kau kerja sama aku Alhamdulillah bang Happy banget bang Belum pernah kena marah sama aku kan Setiap hari Kata siapa belum pernah kena marah sama kau Apa yang gak kau suka dari aku Coba ceritakan sekarang Apa ya Jujur Jujur Ini kan Dari kapan kau kerja sama aku Januari 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 Februari Maret April Mei Udah 4 bulan ya 4 bulan Jujur lah sama aku Sebenernya aku bukan gak suka ya Kalau bukan Masalahnya gini Kau kan Ya Talentku kan Jadi aku selalu menjaga mood Mau kau marah Kayak gitu Yaudah lah Aku terima aja Karena dulu aku udah puas marah sama kau kan Iya Waktu kecil ya Apapun kau marahin sama aku Dan kau selalu jadi batunya kan Iya Kau yang kau Prasni pokoknya apapun kesalahan aku Pasti larinya ke dia Iya Si Tio selalu begitu Itu lah seorang kakak Misal diomelin pasti Ini gara-gara si Prasni Dan si Tio bilang Emang gara-gara dia Anjir Tapi Aku juga mau nanya Kenapa kau tidak mengizinkan Aku bertato dan bertindik Wah anjir Bener gak sih Kan aku juga udah di Ya dunia entertain lah ya Kalau bahasa padang ciri Kau pasang ibu disini Aku disini Masa sesama ibu kita Ah kuizinkan Kubayarkan Ada tempat tato yang paling bagus menurutku Tapi ada gak yang gak sakit Gak akan sakit Aman Kau sakit ini kemarin kan Kubikinkan besar boleh kuizinkan Tato bunda Iya boleh Bukan Maksud aku kan Ya Valentino Rossi lah dulu Kan goblok kan Masa mau bikin tato Valentino Rossi lagi begini anjir Yang gak kuizinkan lah Anak kau sendiri si Kean mau kau kasih nama Valentino kemarin Iya bener Kita al muslim Valentino itu valentine Beda Ini kan nama Indah Aku mama dia Nggak Masa Valentino Rossi terus Valentino disini Ada-ada aja Tapi sebenernya kenapa gak kuizinkan Ya cukup lah di keluarga ku aja Betul Karena kau sayang juga sama aku kan Betul Karena aku tidak sanggup ya dengan pertanyaan-pertanyaan mahasiswa ayahku Iya kan Aku tuh sebenernya udah capek dengan di bilang Ah bapaknya rektor Tapi anaknya tidak terdidik Emang kita gak terdidik Iya emang Memang kita tidak terdidik tapi kita beradab ya Betul Kita tahu Taruh menaruh orang ini lah Tidak kurang ajar Betul Akar tiga kali empat berapa yo Tujuh Padahal kemarin itu kan jawabannya Gokil Aduh Pokoknya kita selalu bareng-bareng lah sama Tio Gue tahu apapun Tio Dari game aja kita tahu Dari balap lah Tio Balap P1 tuh pertama kita apa? Satu Cross Bandicoat ya? Ya yang kedua Satu Dua Tiga Naskarambal Naskarambal Kalau ini Yang P2 Yang modif-modif mobil itu Ingat gak kalau? Underground Iya Betul Kalau Smackdown Kau suka apa? Tunggu dulu Satu Dua Tiga Ken Ken Apa nama Smacknya? Cok slim Coki mau slim Cok 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 slim Biasanya kalau orang padangan gitu ngomongnya Cok slim Cok slim Iya Wah gokil lah ya Tio Aku tuh happy lah Semenjak ada kau sama aku disampingku terus Alhamdulillah Bang Pras Makanya kemarin pas Timku nih udah oke kali lah Ada kau yang selalu nemeninku Disini juga ada di sebelahku Ada Wibi juga Wibi Yang selalu standby sama aku Aku happy lah sama kalian Terima kasih Sama sama Bang Pras Kau mau luang tahun katanya ya Eh kau lah Kau dulu lah Waktu baru aku Orang bilang Eh si Pras 10 Juni aku 18 Kau 18 Kita sama-sama gemini Sama-sama gemini Sama-sama Lucu Eh Kau selalu memvalidasi diri kau tuh lucu Emang aneh Anak satu nih Ya itu makanya kan Aku tuh gak ganteng Bang cuman lucu abis Gak perlu ganteng Itu terus Makanya istriku tuh selalu sayang sama aku Aku tuh Kalo kau ngomong-ngomong udah ganteng dan lucu tuh pengen ku ludahin Sumpah Ya lumayan lah Bang Berdiri kau Berdiri kau Celana siapa tuh Bang Pras Coba sepatunya dong Sepatu siapa ya Bang Pras Bajunya Oh Ini beli sendiri Istri dong Istri yang beli Yang aku mau tanya Kalung tuh gak copot-copot kenapa Ya karena ini punya ibu Ini Kenapa gak aku copot Ini adalah Terakhir kenang-kenangan ibu Dan ini Kalung nikah aku Jadi kenapa aku kalungin selalu di hati gitu Oh itu cincin nikah Ya Kalungnya kalung ibu Kalung ibu Yang leontine itu Punya ibu Terakhir ibu meninggal begitu Ya Kau curi Kau curi Disuruh Disuruh Ibu lagi meninggal Ambil eh Tidak lah Presen ibu kan banyak Cuman ini aja yang nampak Oh kok pake itu Ya Aku copot-copot Sampai ribut sama Sally Sampai ribut sama Sally Kenapa? Yee Wih apa tuh? Hehehe Kau ngasih supra zako Happy birthday Pras dan Tio Kau ngasih supra zako Apa ini? Aduh Kata Tio kalian gak pernah Tio pelilin bareng Gak pernah Ya waktu kecil ya bang Terakhir ya Pas dipurus kebun Ingat gak? Haa Gimana 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 Ya gak usah nangis Santai aja Aku gimana Jangan nangis Pras anjing Jangan nangis Pras Nah ada di keluarga kita begini-begini Gak pernah Aku 10 Juni kau 18 Juni gitu Kita beda 2 tahun 2 tahun kurang 2 tahun kurang Tapi ya Kayak gini jarang banget nih kita nih Yalah kita tiup sama-sama ya Yalah bang Ada-ada sih sekalian ini Coba Oh make a wish ya Sebutin dong make a wish Apa ya mau kesebut ya Ya semoga semuanya baik-baik saja Amin Amin Dan Mungkin di ulang tahun aku ini Aku spesial sekali mungkin Yang pertama aku sebutkan Terima kasih adalah Buat Om Deddy mungkin ya Aduh gila Gue terima kasih sekali buat Om Deddy udah banyak bantu gue gitu Dan semoga Kerja keras gue juga banyak bisa bantu lo gitu Amin Amin Buat istri gue Banyak banget Terima kasih Terutama buat ayah lah Semangat selalu ayah Jangan malas-malas buat latihan tangan Betul Semangat ayah semangat Kita selalu support ayah Betul Apalagi Ya kalau dari aku Itu Udah disampaikan sama Bang Prostadio Udah Emang kok tol Aku gak bisa Sujur ya Aku tuh gak bisa Berkata-kata panjang Baca Baca Prompter aja Bisa sejauh Akhirnya Dapat endorsean Kemarin Terus Sameramen gue Ngebanting Handphone Gara-gara Bacaannya Cuma 15 detik Dia dari Jam 7 malam Sampai jam 9 Ngetek ulang Karena tolong baca Appstore sama Appstore Satu lagi apa ya Playstore Playstore aja gak tau Playstore Playstore Appstore-nya apa Padahal setiap hari di Facebook Sudah kita tiap sama-sama ya Satu Terima kasih semuanya Terima kasih buat tim Closedor Satu Dua Tiga Ah yang paling Yang paling berkesan ya Selama Setiap hari kita ketemu Kocium tanganku udah gak pernah lagi Tio Eh kata siapa juga pernah Ah kamu Kalau kamu mau balik Balik ya Mana Coba kocium tanganku Tio Yang ku paling inget Kalau momen ulang tahun Nih aku dulu ya Setelah itu kau ya Aku dibeliin motor sama ibu Tiba-tiba Itu surprise Iya pras Fiction Yang kau jual Hilang Kau jual Jujur kau jual Hilang Dada Ini bener Aku santek lah Kau menengku jujur lagi Itu hadiah ulang tahun dari ibuku tau kau Kau jual Enggak bang Ibu bilang Almarhum ibu Aku curiga di jualnya pras Iya kan tiba-tiba kau Laptop hilang Motor hilang Kok mencuri di Bandung kan Enggak bang Enggak bang Enggak aku gak pernah jual-jual Barang gak pernah Jual-jual Udah 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 Ayo ikut Kemana Ke showroom Ngapain Mau motor gak Itu yuk Serius plus Iya yuk Aku masih ingat itu siang Jam 12 jam 1 siang Kan panas Itu aku masih di pesantren ya Masih Kayaknya aku di pesantren deh Terus aku Sama ibu naik Mio Masih ingat Lewat jembatan Sungai Seteba itu Terus aku berhenti di Showroom Apa gitu Itu ya Di daerah Seteba Selalu punya mahalan Namanya Fiction Iya iya Terus Dikasih motor Sama ibu Fiction Itu Terkenang sama aku Terus PS2 juga aku ingat Gara-gara aku suka Rental PS Waktu bulan puasa Tapi tunggu Kau kan semuanya Emang dibeliin yang baru Pras Iya sih Apa aja Kau minta selalu dibeliin yang baru Mau minta Ah mobil Mana pernah aku dibeliin mobil Itu mobil ibu tuh Iya mobil ibu Karena kau minta kan Iya aku cariin Bagus yang ini Pergi ke showroomnya Sama aku Tapi kau yang maksa ibu kan Ya Tapi Itu lah Tapi aku Tapi kau gak pernah ya Beli Enggak karena aku merasa Barang pras tuh Barang aku juga Sebentar Emang iya Emang iya kan Enggak-enggak sebentar Pasti ada perasaan kecil kau Kau sedih Kenapa aku tidak pernah Dibelikan secara langsung Waktu kecil iya Waktu kecil iya Tapi semenjata Kau merasa dibedakan gak Awal? Enggak Jujur Enggak-enggak Karena dari segi Uang Ibu lebih banyak iri buat aku Aku biarlah barang Enggak Yang penting duit kirim Aku mentah ada Kenapa ya Kau tuh lebih Karena aku merasa Kalau gak megang uang itu Ya Susah Gitu Karena aku dirantau Jadi kado apa yang pernah Aku dapatkan? Enggak ada uang aja Enggak pernah ya? Enggak pernah Aku setiap ulang tahun Ya bu Ya kan ulang tahun Dikasih uang aja Kasih uang Traktur teman-teman Kalau barang aku Enggak pernah mikir Maksudnya Enggak pernah gitu Emang iya kan? Handphone dari dulu Kalau enggak dari ayah Dari ibu Kalau enggak Bekas kau Kayak gitu semuanya kan? Tapi kau enggak marah gitu Ya aku kadang ada terpikir gitu Duh si Tio Enggak sih Dan itu yang membuat kita kompak mungkin ya Enggak pernah siri Jadi buat teman-teman yang Punya saudara Wah mulai ngajarin nih Ngajarin nih gitu Quats dari Tio nih Quats dari Tio Biar dipotong TikTok Ya silahkan Tio Silahkan Tio Ya masih Tapi jujur ya Banyak ngasih Banyak ngadm kita ya Masih udah gimana Trips dan trik Cara kita dekat Betul Jujur menurutku Apapun Saudara itu enggak perlu dengki sih menurut aku Enggak perlu sirik Ya Anggap aja itu Punya kakak lu Punya lu juga Benar Mungkin ada juga ya orang yang dimana kakaknya Barangnya enggak bisa dipakai Wah Aku maling itu Kau kan suka gitu kan Eh Gini ya Kemarin lebaran aku di Di Padang Iya Kau tahu password buka kunci rumahku Iya kan Kau masuk Baju The smurf gue Siapa yang bawa Ada baju Aku Aku bawa Itu baru sekali pake Kan udah dipake tuh Aku pake Itu yang susah sama Tio nih ya Apa baju yang gue pake Inilah misal contoh Nanti si mbak Akan habis cuci ini Tiba-tiba pagi-pagi Tio sudah pake Cuman emang di rumah gue tuh Enggak pernah ada yang tiba-tiba Eh anjing kenapa lu pake baju gue Cuman dalam hati gue aja Kontel dipake Tapi dulu kan Kau sering juga kan Pake-make barang Mana ada pernah badan Kau sebesar ini Hei Ada dulu Mana Kau pake sepatu aku Ngambil uang aku Kan sering juga dulu kan Iya Cuman karena aku gak pernah marah Cuman Raih aja Itu Tapi emang kita gak pernah ribut kan Sama barang gitu Motor terakhir Terakhir berantem itu Habis itu udah gak pernah Serah lah muka kau akhir-akhir ini Coba lah tonton ya temen-temen Yang di PWK Sama Tio yang sekarang Ini Tio yang perawatan nih ya Udah gokil kau Sumpah Katanya banyak juga Coy-coyok DM kau Ada 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 Gokil Si Tio tiap bentar Astagfirullah Aku harus menghindar Dari begini-begini Diliatin Halo Tio Nih Aku dikirimin Love-love dong Oh iya iya Ini followernya banyak Tio Itu makanya 7 ribu Tio Ada yang Anak SBY SBY berarti Surabaya Tio Surabaya Apa kata Bini kau dengan begini Tio Aku screenshot Aku kirim ke istriku Gue digodain nih Framing tuh ya Biar ini Tapi tetap Itu kan kau balas Iya Manodok Terus istriku Baca gitu Dia bilang aja Itu kan cuman stiker doa Godain dari mana Karena dia tau aku tuh setia bang Satu lagi Sebelum terakhir Apa tuh? Kemarin kan aku sempet pinjam instagram Karena handphone ku mati Iya Kan sebelum buka instagram gue Buka instagram lu dong Iya kan Kok dieksplorernya begini-gini semua Uji Tapi itu Ya ntar itu jadi fitnah Loh Kita buka Kita buka Ya buka aja Maksudnya emang Ya banyak Seru siapa Maksudnya susu besar Ya kan gak sengaja kelihat Boleh juga nih Tapi lama kau lihat Berapa lama waktu itu Bi Bawa-bawa orang Gak ada bang Ya udahlah Happy lah ya Teguk tangan dong buat Tio Kali ini kita telah mengundang Tio Maaf ya Tio Aku gak ada niat bikin kau nangis Tapi aku tau aja Setiap aku tanya soal keluarga Mungkin ya Di antara semua orang yang pernah aku kenal Kau adalah orang yang berani Untuk jiwa raga untuk keluarga kau Alhamdulillah Bukan keluarga kau saja ya Untuk siapapun Kenapa tuh Tio Ya karena kan Itu pesan dari Ibu Berbuat baik lah kepada semua orang Karena semua orang akan jahat sama kau Kalau kau baik gitu Bener Itu ketiga Sampai sekarang orang gak ada yang jahatin aku Aku sampai sekarang gak pernah punya musuh Kalau si ini Kalau siapa Si ini Terima kasih buat temen-temen ya Ini sumpah Ini kue terjelek Yang pernah Ini kayak kue-kue jaman dulu ya Waktu kita kecil Aslinilah Ada bunga-bunga Terlihat ya ini jaman-jaman dulu kali Tapi kita gak pernah dikasih kue Makanya kita coba dulu ya Yang ini Kita dikasih ini Isi disuapin nih Kakak sayang adek Cuat Atau adek-adean sama kakak-kakaan Cuat Ade-adean sama kakak-kakaan Enak Enak ya Enak-enak Oh bentukannya emang klasik Ya bentukannya klasik Rasanya Tapi rasanya enak Ini kan bisa sampe patah Apa namanya Sendoknya ini karena batu bata Mayan lah temen-temen Ini buat temen-temen juga semua disini ya Terima kasih Terima kasih temen-temen close the door Hari ini kalian sudah mempertemukan gue dengan Tio lagi Ngobrol-ngobrol panjang Walaupun tiap hari kita ketemu Tapi kayak kita jarang heart to heart ya Jarang banget Nah udah lah urusan kau Urusan kau Enggak lah urusan kau kan urusan ku juga I love you bang Apa yang kau pedulikan dengan aku Tio? Jujur Untuk akhir-akhir ini Yang buat masa depan kita bang Semuanya buat masa depan Kau gak kasihan liat aku podcast 5 kali sih Oh enggak lah Masa 10 kali ku temen lu Mang anjing kau Mang anjing Terus loh Kadang ada kerjaan mendadak pagi-pagi Ini jam 7 Terus gue bilang Hah kayaknya enggak lah jam 7 gue mau tidur Tio Ayo Pras Kok pasti bisa Pras Tenang Kan aku yang bawa mobil Kau pikirin aja lucunya Yang penting apa Tio? Terima kasih temen-temen Close the door Tio buat hari ini 5 4 3 2 1 And close the door 5 4 3 2 1 Close the door